Mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasim Ashari selaku tradus satu. Sanksi peringatan keras dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP kepada Ketua KPU dan enam anggotanya karena menerima pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Menurut DKPP, Komisi Pemilihan Umum seharusnya mengubah terlebih dahulu peraturan KPU soal syarat usia Capres-Cawapres usai putusan MK yang membolehkan usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Namun KPU malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbawan untuk mematuhi putusan MK meskipun PKPU belum diubah. Dijatuhi sanksi peringatan keras KPU memilih untuk tidak berkomentar. Ketua KPU RI Hashif Asyari beralasan semua sudah disampaikan di persidangan. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami disampaikan. Setelah itu kan kewenangan penuh dari majlis di KPPP untuk memutuskan apapun. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan alat bukti dan argumentasi akun yang langsung. Keputusan ini pun direspon tim kampanye nasional Prabowo-Gibran. TKN menegaskan putusan DKPP tidak ada kaitan secara hukum dengan status pencalonan paslon Prabowo-Gibran. TKN juga menilai putusan itu tidak menyebut pendaftaran Prabowo-Gibran menjadi tidak sah. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo-Gibran. Karena paslon Prabowo-Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini tidak menyebut pendaftaran Prabowo-Gibran menjadi tidak sah. Sanksi putusan keras kepada KPU dinilai calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sebagai keberanian DKPP mengungkapkan kebenaran dan fakta. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm. Sembilan hari lagi pemilu. Jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini lagi. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Yang tadi saya sampaikan, besi ke titik, kolok ke toro. Jadi ini peringatan, bagi semua jangan sampai ada pelanggaran. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut putusan DKPP sebagai pelajaran bagi demokrasi. Tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam ya demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik ya. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika. Terus kemudian KPU-nya kena etika. Apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat di proses pemilu ini? Lalu bagaimana menilai keputusan ini secara hukum? Benarkah tidak akan berpengaruh terhadap keapsahan status pencalonan Prabowo Gibran? Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV